Dia adalah ninja terakhir, satu-satunya penjaga ratusan tahun dari tradisi yang sudah ada. Selama 70 tahun ini seolah diperlihatkan bahwa tradisi Jepang perlahan akan mati. Olahraga ini adalah seni bela diri, seni dalam mengalahkan lawan. Para siswa datang ke tempat pelatihan dan mempelajari 36 teknik mematikan. Tapi sebagian besar murid Hatsumi adalah orang asing master ninja. Ia mengatakan para murid lebih tertarik belajar ninjutsu daripada sumo. Hingga perlahan seni olahraga gulat sumo sepi peminat. Gulat sumo dititikberatkan pada tali yang dijadikan celana dan mengangkat tubuh lawan dengan tali tersebut. Namun sekarang peminat olahraga sumo benar-benar menurun drastis dan misteri mulai menghilangkan olahraga ini. Juga belum terpecahkan. Bagaimana dan mengapa olahraga ini bisa mati adalah misteri khas Jepang. Di sebuah rumah di mana pegulat tinggal dan berlatih di Separatan, Menurut rumor yang beredar, feodalisme di Jepang yaitu memperlakukan pegulat junior dengan buruk. Mereka melakukan tugas-tugas kasar untuk senior mereka. Sedangkan di Jepang sendiri yang merupakan olahraga sumo berasal, yang ternyata peringkat sumo tertinggi dimiliki oleh Akepono. Rumor tak sedap, beredar, bukan karena prestasi Akepono yang tidak bagus, tetapi ternyata karena dia bukan orang Jepang. Pegulat paling terkenal di Jepang ini sendiri adalah orang Amerika yang lahir dan besar di Hawaii. Akepono berhasil di olahraga gulat sumo itu relatif mudah dibandingkan dengan para pegulat sumo yang lain dari Jepang. Karena ia mengklaim mampu memahami waktu serta paham kompleksitas dalam olahraga ini. Sedangkan untuk para pemula yang lain, hal itu sangat sulit dilakukan. Terlebih lagi, orang luar yang di Jepang sekalipun, walau sudah tinggal selama 13 tahun di Jepang. Mereka mengaku masih belum bisa memahami asal-usul misterius dan rahasia dari olahraga gulat sumo. Olahraga sumo kembali bergeming lagi di tahun 2000-an. Dan olahraga sumo selalu lebih dari olahraga atau hiburan dan juga merupakan bagian dari ritual agama di Jepang. Sumo sendiri berhubungan erat dengan Shinto yang dikatakan untuk mewujudkan serta memicu semangat para orang Jepang. Yang mana olahraga ini sendiri penekanannya pada hiriarki yaitu kehormatan dan tradisi di Jepang. Tapi untuk anak muda Jepang, olahraga modern jauh lebih diminati sekarang daripada olahraga tradisional semacam ini. Peminat olahraga sumo benar-benar turun drastis, turun lebih dari sepertiga pemuda di Jepang. Dan hal ini sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. 100 kali lebih banyak anak-anak bermain sepak bola dan bisbol. Karena olahraga sumo mengharuskan mereka hanya memakai cawat saat bertanding dan hal itu membuat anak muda tidak tertarik untuk menekuninya. Mahasiswa Universitas Topioku Sumo semakin sulit menemukan anggota baru olahraga ini. Rumor buruk lain yang makin membuat olahraga gulat sumo makin tidak ada peminat adalah adanya tuduhan bahwa sumo telah terkontaminasi dengan nilai-nilai barat seperti korupsi. Gosip lainnya adalah hanya yang memiliki ikatan keluargalah yang bisa menjadi pemenang di setiap kompetisi. Dan hal ini tentu saja membuat para junior pemula tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi juara. Serangkaian tuduhan sensasional inilah sehingga olahraga sumo diklaim memiliki hubungan dekat dengan Yakuza atau mafia Jepang. Dan kecurangan yang terjadi saat olahraga berlangsung yaitu begulat mengatur pertandingan secara teratur untuk uang atau juga ada yang menggunakan obat-obatan. Serta tuduhan mereka mengadakan pesta pora dan juga sering menghindari pajak. Meskipun begitu banyak juga pesumo senior yang menyanggah tuduhan-tuduhan itu dan mengaku tidak pernah melakukannya. Sesaat ada yang hendak berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, pada turnamen-turnamen sumo beberapa saksi yang mau angkat bicara satu persatu dari mereka mendadak jatuh sakit dan kemudian meninggal beberapa jam kemudian. Masing-masing dokter mengatakan penyebab pematian mereka adalah penyakit yang misterius. Dan yang paling luar biasa adalah tidak ada otopsi. Dan tidak ada hal yang dilakukan polisi dalam penyelidikan untuk kasus-kasus kematian yang mendadak tersebut. Namun, seolah kasus ini menguap begitu saja. Karena kasus sumo tidak pernah menjadi topik utama dalam berita nasional. Menurut penuturan beberapa saksi, hal ini mungkin terjadi karena jika dilihat dari karakter orang Jepang sendiri yang tidak suka ikut campur urusan orang dan tidak mau repot dengan penyelidikan yang rumit. Asosiasi sumo begitu kuat hingga tak tersentuh oleh siapapun. Mereka sangat kuat di dalam. Seperti semakin besar tubuh mereka, maka semakin sulit untuk dijatuhkan kecuali diri mereka sendiri. Seperti yang terjadi, salah seorang mantan pegulat Itai yang telah berbicara ke publik. Ia mengakui dia dicurangi dalam pertandingan sumo. Dia bahkan mengklaim sebagian besar pertandingan sumo adalah sudah diatur. Dan dia menyatakan itulah yang memaksa persekutuan nasional sumo hingga akhirnya menjadi terpecah. Tapi, tak berapa lama setelah ia membuat pernyataan itu, tiba-tiba ia menghilang. Padahal Tokyo sendiri adalah tempat yang tidak sulit untuk dicari. Jika kau menghilang, namun saksi ini benar-benar lenyap dari muka bumi. Takdir yang sama diduga menimpa pelapor mantan pemain sumo lainnya, yaitu Stable Master Naruto. Salah satu dari laki-laki yang diduga dibunuh di Nagoya sejak pensiun dari gulat Itai. Saksi lain menyatakan akan berbicara dengan wartawan dengan syarat itu ceritanya tidak pernah disiarkan di Jepang. Yaitu sebuah wawancara yang sudah diatur di pinggiran Tokyo. Ia mengulangi dan menguraikan klaimnya, memberitahu bahwa hingga 80% pertarungan sumo profesional semuanya sudah diatur. Yaitu dengan pegulat membayar lawan mereka sebesar 700 ribu yen atau 6,5 ribu dolar Amerika Serikat untuk kalah. Tapi ada yang bilang sisi gelap dari sumo adalah bukan lagi hal yang baru tapi memang sudah berakar. Terlebih saat sejarah olahraga di Universitas Tokyo mengklaim bahwa hubungan sumo dengan sisa-sisa mafia Jepang adalah nyata. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!